Yang belum comment, belum like, belum subscribe, silahkan di-subscribe. Yang gak mau subscribe juga gak apa-apa, minimal di-like lah. Comment and subscribe. Salam ngobok-ngobok. Gak ngobok? Gak sih. Mana ini ngobok? Ini ngobok deh. Sama Ryukin satu ekor. Ryukin itu jumbo tuh, bulat tuh. Oh iya. Sama rancu, paling banyak rancu. Paling banyak rancu. Bukan lah. Beda tipe ya. Beda tipe. Astus, sumpah. Beda tipe kan juga istimewa. Gede banget ini. 45 ekor lah. Ini kebanyakan. Ini kebanyakan lah. Diin-sambu ya. Iya, sama. Lu kalau mau pake yang filter, media filter biologisnya yang mahal, eh, yang murah, mesti gedein sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya. Culik lagi, culik lagi. Mantap. Salam ngobok-ngobok obikan gak ngobok jelasik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku? Baik. Apa kabar bosku? Sama lah, baik-baik saja. Apapun kondisinya, kita selalu berdoa. Kita ini baik-baik saja. Iya, harus lah. Berdoa yang positif terus. Walaupun kadang-kadang isi kantong kita tidak sedang tidak baik-baik saja. Harus semangat terus. Harus semangat. Bagaimana enggak, bro? Nah, ini dia. Di video yang pertama kita sampaikan bahwa kita ada di rumah bos putra di daerah Jakarta Selatan. Dan kita ingin mereview ada apa saja ikannya, goldfish-nya. Dan di video pertama, ini akuarium tentang kita ceritakan juga. Menjauhkan sedikit, bro. Menjauhkan sedikit, bro. Begini, bro. Aluminium itu? Aluminium, ya. Sudah tahun 89. Itu ini, inilah. Nah, kita ambil jauh dulu. Aduh. Inilah akuarium yang dulu dipandangi, menemani Presiden Republik Indonesia ke-2, Pak Harto. Dan sekarang yang mengurusnya, ini dia. Yang beruntung. Bos putra, darah biru dia, bro. Waduh, agak lah. Calon menteri. Calon menteri, ya. Menteri perikanannya, ya. Boleh, 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 boleh. Ini dia yang habis. Aduh. Agak bunyi bakunya, kita tarik. Ini dia yang harganya di depan ini, kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung. Puyang juga kita. Puyang juga, karena harganya sudah puluhan juta. Mungkin di video pertama kita sampaikan harganya 50 juta, tapi pas dilihat lagi. Ini ada ngobil 5 juta, ada ngobil 3 juta, ada yang 700 paling murah. Lady lebih, nih, bos. Ini ada berapa ekor, bos? 19, sini. 19 ekor? Ada apa dengan angka 19? Gak tahu, terakhir mentok di 19 aja. Oh, begitu ya? Mau beli lagi, penuhan, nih. Tadinya ada 27 ekor, 30 lagi disini. Cuman, akhirnya gue bagi-bagiin ke saudara, gitu. Yang mungkin yang udah drop, apa namanya, downgrade lah. Iya, downgrade. Di show jadi downgrade. Lebih tadi, ya. Ini jenis apa aja? Ada oranda. Oranda sama riupin satu ekor. Riupin itu jumbo tuh, bulat. Oh, iya? Sama rancu, yang paling banyak rancu. Paling banyak rancu. Karena paling mudah lah, kalau menurut gue. Kalau rancu, mungkin ada satu model aja ya. Rancu, ya rancu gitu maksudnya. Tapi kalau... Liancu juga. Tapi gak menyara sih. Kalau lioncu itu karena kepala jambunya itu lebih banyak. Itu yang membedakan. Tapi secara bentuk, secara keseluruhan tuh gak beda, deh ya. Iya, gak beda. Dan ini apa nih, bos? Oranda ya, bos? Oranda ya. Jadi orandanya... Dan ini lokal semua. Ini lokal? Lokal semua. Ini dari... Gue apa, ya? Ini tipe... Jadi setiap breeder beda-beda. Ini dari Jati Padang Goldfish Farm namanya. Jp2 ini. Tapi sebelum kita lihat satu-satu, sedikit cerita. Ini lokal semua. Lokal semua? Yang input nungging. Iya, yang ledek dulu. 7 juta tuh, melayang. Belum layang, bos, belum? Belum. Tapi udah mungkin. Hidup sih gitu. Cepatnya mau ngeliat apaan? Masih nungging. Nanti orang lainnya akan kita bahas tentunya. Ini ada satu di belakang sana. Itu Ryukin. Ryukin cetakannya Om Rainer itu. Oh, itu Ryukinnya Om Rainer ya di belakang. Masuk fancy. Masuknya fancy. Dari show jadi fancy karena gue pegang. Iya. Kalau di belakang sana, bos. Dan tadi kita sampaikan bahwa... Uduh, risik dong. Kobra, kobra. Diam dulu dong. Diam dulu. Gak tau bos lagi ngobrol. Jadi, kalau... Untuk orang anda, itu banyak model. Maksudnya gini, bro? Ada. Jadi, kalau orang anda itu ada istilahnya yang bulky, ada istilahnya short body, ada istilah yang tanda panjang biasa. Terus ada istilah apa ya? Round body. Sebenarnya cuma ada short body itu round body sih. Iya, kayak gini nih. Basah-basah aja ya. Round body. Tapi memang perbedaannya terlihat ya. Terlihat jelas. Kalau yang ini nih, ya segede gini-gini aja. Paling gede dikit. Nah, ini bisa jumbo nih. Oh. Mungkin jumbo. Kayak gini. Beda sama. Ini bisa jumbo nih? Nah, yang round body paling maksimal segini Om. Round body itu short body. Kecilnya ini nih. Kecilnya. Yang putih tuh. Oh, kecilnya putih? Nah, kayak gitu tuh. Itu kecilnya putih ya? Ntar gedenya gitu. Ini kecilnya yang putih. Segede-gede gitu. Segede apa? Nih, bro. Bro. 17 senti ada ya? Tuh, bro. Gedenya segede apa ya? Begini, bro. Segede-gede. Rancunnya juga gede. Belum. Orang anda dulu. Dan orang anda itu yang ini bisa jayan ini. Ini bisa jumbo lah. Sejumbo ya. Bisa suju ya. Super jumbo ya. Ini dia. Terus kita lihat lagi. Ini orang anda juga ya. Orang anda juga. Short body apa-apa dia nih? Itu enggak, itu enggak. Itu enggak, itu enggak short body normal lah. Ini normal? Segini bulkingnya, enggak short body? Enggak. Itu enggak. Belum jadi, om. Belum jadi semua. Jauh ya? Masih jauh. Ini bahkan di punggung. Itu enggak, di punggung itu. Seperti berotot dia, bro. Iya, bener. Baru nyadar, bro. Seperti berotot dia ini, kan? Beda dia nih. Seperti berotot. Asli sumpah. Iya, bener-bener. Itu lokal, loh. Lokal? Lokal, lah. Bro, diam sekali, dong. Sattar, gue marahin dulu. Marahin, barahin, bos. Abra. some Gede, dong. Jangan, ah. Nanti, bang Andri ngacir. Waduh, sakut deh. Ini round body nih. Oh, ini maksudnya round body? นä, short body round body. Bagong lah, orang bilangnya bagong lah. Iya. Ini bagong-bagong. Kualitas tuh kayak gini ternyata. ada dua nih ada tiga ekor dulu itu tadi ada menarik banget yang perlu kita bahas ada black orang dah Oh ini dia nih ini dia namanya Sambu kok nama Sambu ada yang menarik juga tuh itu ini dia Sambu dari berapa orang anda yang berhasil bisa ikut syukai dia doang tuh si Sambu bisa Sambu ya mungkin masih bisa sih bisa ya jadi bahkan nanti akan kita lihat lebih dekat ya terus ada yang satu tadi cakep banget tenang agak kecil ya Oh ternyata-ternyata jadi Sambu wuih meh Sambu nah ini shot body karena nih ada antiknya jadi gini bro model motif eh di badannya sisiknya kayak mutiara dia agak nongol gitu beda nih dia itu tandanya biasanya karena lagi pertumbuhan dong Oh jadi dia keluar sisiknya keluar dikit gitu ya kalau tapi ya itu mencolok banget ya iya berarti ini lagi pertumbuhan oke dia bagus tuh gitu gitu kalau kata senior sih gitu kan kita baru nih Yuki 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 kau udah nyari 100juta menyesel bikin Iya itu Yuki konyol apa Yuki apa jagoan juga nih udah dulu orang ada dua orang ada dulu ya orang ada ya aman lagi mana lagi yang keren sih sambung ini sambung kan udah Oh ini dia red biasa tuh orang ada tuh seorang ndak ini orang ada show juga ini show juga masih kecil ini kualitasnya untuk show juga ya dan nanti yang meskipunnya seperti apa nanti akan kita bahas terus yang kita bahas sekarang orang cuhnya paling dulu gue paling enggak suka gue sama aku kenapa karena ya aneh aja tuh ikan enggak enggak punya sirip atasnya dia mulai rancu mulai hobi rancu kedua orang bilang gini om rancu itu susah banget di gedein tapi pas lagi gua beduk ngulik ikan lihat langsung ada yang segede gini kan kaget omlet rancu segede ya tapi gini yang yang mengawali dia suka rancu dulu hujan-hujan kafenya beli black rancu jumbo harganya dua setengah satu setengah Oh satu setengah juta ya Nah dari situlah dia keracunan rancu ini black rancu ini black rancu ya perlu sebut ini enggak nih boleh coba beli berapa setiap ikan maksudnya ini peternakan ikan deh Oh boleh 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 kalau setiap ikan itu siap rancunya Om Rainer sama rancunya RGF sesuatu itu beda-beda tipe kayak misalkan nih RGF ya RGF itu juga RGF tuh beda sama yang cetakannya Om Rainer tuh menurutnya juga bagus juga ikan sil juga tuh Oh iya si cabi namanya bedanya apa Bos beda beda-beda beda harganya apa beda harga sih hampir-hampir mirip ya Oh iya 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 ada-ada-ada beberapa karakter yang berbeda ya ada-ada-ada itu tadi Om Rainer cerita hitung ya darahnya apa-apa ini RGF sama ini kan rada-rada mirip sebenernya kalau kita lihat ini RGF juga cuman iya kan iya sih ada keunikan tersendiri setiap farm tuh beda-beda misalkan orang daya tadi tuh yang saya bilang tuh dari Jati Padang goldfish beda sama yang dari RGF atau dari ya ada-ada perbedaan karakter ikan karakter kalau yang rancu disini yang menurut gue paling bagus bisa kasih makan nggak ngomong makan ya udah sih kan makannya banyak-ngomong deh wuih langsung makan wuih lari semua tuh nguduh-nguduh wuih sabar sabar bro sabar bro sabar bro makanya 12 kali nih Oh sehari normalnya memang seperti itu enggak sih harusnya 5 kali cukup apa tergantung porsinya juga 12 kali tapi sedikit-sedikit enggak 12 kali lebih banyak segitu oh halnya gitu ya makanya filternya filter harus kuat sih membuni gitu terus rancu yang paling kecil mana dia kecil di belakang ada mana dia disini maksudnya yang disini rancu yang paling kecil ya ini mungkin agak kecil yang lebih kecil itu yang orang itu ya kan Oh ini merah lah ini rancu 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 yang paling gede ini dia bro mana tuh mana ya kok hilang ya gede nih yang paling gede itu tuh belakang uh iya itu gede banget gede sebatinnya ini dia bukan itu bakang tuh ikan paus iya 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 ini gede ini jangan dicetakan online merupi ya ini ini kepalanya sama sana gede-gede ini kepalanya beda tipe memang beda tipe ya gede bro asli sumpah berani juga istimewa nunggu depan nih gede banget ini gede banget asli no no gede banget Oh ya terus ada juga jadi kita misalkan beli baby show nih buat bahan buat show bisa mainnya cuma di show ternyata iya dia nggak bisa buat sampai ke ukuran suju atau jumbo ada juga jadi ada yang siapnya pas baby bagus gedenya udah pasti nggak bisa show uniknya koki gitu iya iya harus iya kayak gua belajar loh gua beli baby nih harusnya langsung di show dimainin kan Oh iya tapi gua tahan-tahan gua kira bisa juga malah rusak kayak ini kemarin gue lebih baby terus harusnya udah diturunin lah ya yakin juara waktu itu harusnya waktu itu sama senior-senior udah turunin aja ya guanya aja kan ini kan nge-bantah ya ngebantah kan abis antar lah tapi udah finish ini Oh ini udah finish finish dong malah bagus masih oke sih cuman mungkin butuh waktu yang lama lagi sudah kebener ini ya pas di baby cakep banget ini masih oke lah ini bisa ya untuk untuk kontes bisa ya terus untuk orangnya mana yang masih bisa untuk show si Mister Samu Mister Samu udah tuh dorsal gue bisa ya bisa nih untuk untuk lebih oke lah kalau nanya senior ada mentore kan sih goldfish hunter tuh mentor saya tuh nama comrainer bisa ini ya bisa dari sebut udah ukur 10 cm sejarah mau lagi yang bisa kontes ini paling nih udah bisa dua doang saya dua ya tiga lah sama itu tadi tuh ya bulky cuman ya belum waktunya kayak masih ntar gedean dikit lagi baru bisa kita di show juga nih cuma karena ini orang anda itu ternyata mesti main maintenance airnya tuh susah om buat stabilin si dorsal biar nggak ngelipet atau apa main di airnya mesti sering water change apa itulah gurumber-gurumber senior tuh udah pada jago kalau gua kan soto yom asal-asal sama empuk sama omrainer kan udah diomelin gua ngurum isinya banyak iya iya nggak bisa ya nggak bisa itu emang kalau mau main show ya udah aku udah bisa gini sih cukup dengan 8 atau 5 ekor lah ini kebanyakan sebetulnya kebanyakan lah di Sambo ya iya sama apa dikasih nama Sambo ada ke pas beli waktu itu lagi sedangnya Sambo lagi rame-rame Sambo bulan apa tuh Juli gitu gede banget jumlah-jumlah sana aja kemarin diukur ya masuknya kelas Jumbo kalau senior-senior senior-senior sambo itu ya udah senior ya Jumbo 20-23 ke atas baru super Jumbo minggu cakep-cakep asli koranda tuh gitu minggu ini bagus minggu depan bisa hancur tiba-tiba karena kita gak main touch air itu yang gue rasain ya karena seperti ada mushroom foe itu ternyata penting juga lumayan penting ya kalau di kolam ya rawatan di kolam kan orang ada yang progresnya di kolam ada yang progresnya di akuarium kalau yang di akuarium yang paling perlu diperhatikan air Sam filternya harus besar sehingga bener-bener bisa menjaga kualitas air yang ada di kolosan menurut saya itu filter kan ada mahal dong filter mahal sama murah itu ada gunanya sebenarnya misalkan filter filter kayak CB lah tau kan yang harganya sekilonya berapa tuh Iya dengan filter sekecil gini masih oke lah bisa kuat dia nampungnya kecil hitungannya dibandingin akurium masih oke lah ya Nah kalau filter yang kayak biobol atau apa media-medianya itu cocok buat kayak miara di akurium 120 cm misalkan filter bilang isi arwana satu itu oke lah tapi kalau koki lima ekor pakai biobol hancur gue udah nyoba soalnya nggak bisa ya nggak bisa kurang ya kurang media kurang ya medianya kurang tergantung isi ikan lah ya lu kalau mau pakai yang filter media-filter biologisnya yang mahal eh yang murah mesti gedein kisah kalau mau sampai kecil sudah pakai yang mahal media filter ya udah jadi pakar ya udah enggak itu bener orang ada bioring banyak banget bergila-gila belajar di pengalaman dia juga dari pengalaman sakit-sakit kali kan jadi buat gransis silakan aja rawat kembali jago-jagoannya dan kembali diculik lagi disini menekankan bahwa harga itu menjadi suatu hal yang apa ada harga itu apa fleksibel adalah mati kata ya tergantung pendapatan kita tergantung selera kita menyasar kemana inilah bagus-bagus lah ya kan ikan pasar juga kalau misalkan di rawat dengan bener juga bulki-bulki yang pasti saksikan terus video-video curik lagi yang belum komen ke belum like belum subscribe silakan di subscribe yang nggak mau subscribe juga nggak apa-apa minimal di like lah komen and subscribe salam ngobok-ngobok nggak ngobok nggak sih mana nih kobok ini koboknya salam ngobok-ngobok